Halo Talabers! Tanpa disebutin mereknya, sebagian orang kalau melihat logo kuda jingkrak tersemat di mobil berwarna merah mencolok kayak gini, pasti tahu kalau mobil yang satu ini performanya nggak main-main. Cuma sekali kedipan aja, wush, langsung hilang. Walaupun anak SD juga udah tahu hal kayak tadi, nggak banyak yang benar-benar ngerti soal pengorbanan yang diperlukan untuk salah satu maha karya terbaik di dunia otomotif yang kelak bakal melegenda ini. Kadang-kadang banyak dari kamu yang pastinya penasaran, gimana sih mobil-mobil ini dibuat? Kok bisa jadi salah satu ikon hypercar di dunia? Untungnya, kita punya jawabannya nih. Dibanding lama-lama ngoceh, yuk simak video kita kali ini! Perusahaan otomotif yang didirikan oleh Enzo Ferrari sejak 1929 ini punya brand yang kuat di kalangan pencinta kecepatan. Dahulu, sebelum menjadi produsen mobil, Ferrari adalah tim dan sponsor bagi pembalap-pembalap amatir termasuk Enzo sendiri. Meski awalnya menggait Alfa Romeo sebagai partner dalam balapan, perusahaan yang dulunya bernama Scuderia Ferrari ini perlahan mencoba mandiri dengan merakit mesin serta mobil mereka. Banyak hal yang terjadi di Perang Dunia Kedua justru semakin mengokohkan fondasi awal perusahaan. Evolusi mereka dari tim balap perlahan menjelma sebagai produsen mobil yang road legal dengan beberapa penyesuaian tentunya. Hingga akhirnya seperti sekarang, menjadi simbol kecepatan serta kemapanan yang terus berenovasi menjadi semakin cepat dan canggih. Jadi gak heran kalau perakitannya sendiri memakan proses panjang. Sama halnya dengan Ferrari 458 ini. Pertama kali sebuah Ferrari lahir justru bukan dari pabrik, namun di studio desain para enginer handal nan mumpuni milik mereka. Tentu orang-orang yang menjadi target market Ferrari gak cuma minta performa lebih, tapi juga estetika bentuk yang elok dipandang. Yamasa udah rela ngeluarin duit jutaan dolar, tapi gak enak dilihat sih, ya kan? Setelah dari selembar kertas dan penggambaran komputer, lebih dahulu versi Purwa Rupa atau prototipe dari 458 ini dibuat. Gunanya adalah melihat gimana desain tadi dalam wujud nyata dengan skala 1 banding 1. Desain yang telah mendapat approval kemudian direalisasikan ke dunia nyata. Kali ini, pabrik menjadi tempat segalanya berawal. Pabrik yang berlokasi di Modena, Itali ini terletak di kawasan yang sering disebut sebagai Motor Valley. Sebab mayoritas pabrikan asal Itali memiliki fasilitas produksinya di area yang sama. Hal pertama yang dikerjakan dari dibangunnya sebuah Ferrari adalah dapur pacunya. Asal-muasal dari semua filosofi yang tertuang dalam sebuah Ferrari adalah apa yang sanggup mesin ini raih. Perhitungan rumit dan ribuan kali trial and error udah terjadi sebelumnya. Setelah-setelahnya, part-part mesin tadi yang masih fresh from the oven diangkat kemudian melewati tahap pengecekan. Sensor-sensor yang dikendalikan robot ini akan membaca kesesuaian bentuk dengan rancangannya. Bila memenuhi syarat, mesin-mesin ini kemudian dibawa ke lini produksi lain untuk nantinya dirakit dan siap memulai perjalanan pertamanya. Beda sama mobil-mobil produksi masal yang mengandalkan robot biar waktu yang dibutuhkan sedikit. Ferrari lebih melibatkan tangan manusia saat merakit mesinnya. Walaupun ada, namun robot hanya difungsikan di beberapa pekerjaan. Berkat mesin ini, sangtuannya dapat merasakan sensasi ratusan horsepower serta hentakan G-Force yang membuat mobil ini worth every penny. Tapi tenaga mesin tadi belum lengkap kalau nggak ngeliat visualnya yang nyaris sempurna ini. Menggunakan peralatan super canggih, bodi-bodi setengah jadi ini memasuki tahap welding yang menyatukan panel bodi dengan frame monokoknya. Tapi secanggih-canggihnya sebuah robot pasti kalah sama detailnya mata manusia yang memiliki jam terbang tinggi. Sebelum melangkah ke tahapan selanjutnya, beberapa karyawan terlatih bertugas untuk memeriksa keadaan panel bodi. Mereka yang menentukan apakah unit di depan mereka layak untuk melangkah ke tahap selanjutnya yaitu pengecetan. Sebagai lapisan pertama, terlebih dahulu mobil lansiran merek yang penjualannya disinyalir nggak terdampak pandemi ini bakal dilabur base coat. Tujuannya tentu saja biar cat aslinya nanti melekat sempurna. Serta yang nggak kalah penting, perlindungan anti karat. Baru setelah base coat tersebut, warna asli sesuai pesanan calon pemilik barunya disemprot secara hati-hati oleh lengan-lengan robot yang telah diprogram sebelumnya. Meski ada banyak banget warna yang bisa dipilih seperti hitam, putih, kuning, biru bahkan hijau, tapi tetap aja Ferrari bakal selalu identik dengan warna merah yang namanya Rosso Corsa ini. Disebut-sebut, 40% Ferrari yang terjual di dunia dilabur dengan warna yang khas banget ini. Bagi beberapa orang, bukan Ferrari kalau bukan merah Rosso Corsa. Uniknya, seragam para karyawan pabrik juga menggunakan tone yang sama persis lho. Eits, tapi masih tetap banyak kok yang mesen warna lain kayak kuning gini. Selesai pengecetan, waktunya dipindah ke lini produksi lain. Bodi yang tadi kosongan ini mulai diisi dengan sistem wiring untuk menyalakan semua fungsi elektrikal. Habis itu, baru deh salah satu komponen yang gak kalah penting, ban. Tersedia mulai dari ukuran 19 hingga 22 inci yang bisa dipilih sesuka hati oleh customer. Sebelum itu, mesin buas yang tadi sudah dirakit sebelumnya bakal disatukan dengan bodi mobil. Jangan lupa, seluruh bagian-bagian lain juga mendapat giliran seperti bumper dan lampu-lampu. Termasuk windshield dan kaca belakang yang dipasang oleh robot vakum ini. Sematkan lem di pinggirnya dan letakkan di frame yang telah disiapkan. Tapi kalau kamu pikir mobilnya udah selesai, rupanya ini masih setengah jadi. Itu karena bagian interiornya butuh waktu yang cukup lama buat dipasang. Tahu kenapa? Yap, mayoritas diantaranya dibuat dengan tangan manusia. Walau fokus utamanya di kecepatan, tapi kemewahan juga menjadi salah satu aspek yang penting lho buat Ferrari. Itu sebabnya material yang digunakan di sini merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Baik secara desain dan build quality pun dipertahankan sebaik mungkin. Baru setelah itu, mobil ini siap dikirimkan ke dealer, kemudian diterima oleh sang pemilik baru. Ferrari menjamin mobil-mobil mereka nggak ada yang mengecewakan. Tentu garansi tersebut harus dimiliki oleh pabrikan yang mematok harga ratusan ribu hingga jutaan dolar untuk satu unit produknya ini. Tentu mereka nggak mau berjudi buat para customer loyal yang udah beli belasan unit dari mereka.